Suami sebagai imam, istri sebagai makmum. Ketika suami berukur, maka istri pun berukur. Ketika suami punjuk, istri punjuk. Tidak boleh mengundang-undang. Ikuti semua perintah, ataupun apa yang disampaikan oleh imam. Jadi kan mengatakan sebuah mesjid. Nah, di mesjid itu tidak boleh ada dua kata-kata yang tidak jari. Kasian, wakian, hinaan, menjelaskan, itu tidak ada. Jadi jangan sampai suami berukur, istri juga sebaiknya. Yang ada dengan musik adalah kata-kata kalimat, solibah, kata-kata yang jari. Kata-kata mesra. Bagaimana waktu itu kalau mengambil istrinya, ya lumayan, apapun harian, istrinya, keteramakan, itu sebuah panggilan yang sangat disukai oleh istri. Maka panggilah istri dengan panggilan yang disukainya. Jangan menemukan-memukan istrinya hitam, dipanggilnya hitam semuanya. Jangan lupa. Itu namanya menjahatkan. Maka panggilah Allah, dua orang lain yang terbahagia dalam ini. Allah berkata, berfirman, Isteri itu panggilan bagi suami. Jendikan sejauhnya suami itu panggilan bagi istri. Fungsi panggilan adalah untuk menutupi ketulangan. Jangan membuka lahir istri suami di luar rumah. Tidak boleh. Fungsi daerah lain daripada panggilan adalah untuk menutupi ketidak. Maka hadirnya suami, hadirnya itu untuk menutupi ketidak. Pasal namazin-masin. Bukan malah yang tersebut lainnya. Nah, jadikan fungsi pertama rumah tangga adalah sebagai mesin. Ketika imam brokuk, makmum brokuk. Ketika suami memerintahkan yang naik bagi istri, maka istri wajib ikut. Bahkan, kalau suami mengatakan, kalau seandainya saja boleh, manusia ikut kepada manusia yang lain, maka berperintahkan, istri wajib ikut kepada suami. Itulah menunjukkan betapa mulianya orang suami dan anak-anak suami. Kalau suami menyuruh, jangan keluar rumah. Selagi saya tidak ada, jangan keluar rumah. Maka wajib ikutnya tahap, tidak boleh keluar rumah. Karena, kepada mengulai penggunaan, saya ingin tahu bahwa ada empat diri brokuk korena, istri korena, yang diri itu kembali surga. Apa itu? Iza, Nazota, Salwaka. Apabila diri, tidak boleh suami, menyenangkan hati suami. Jangan malah dikit bete, jangan malah dikit galau, suami tidak boleh lihat. Jangan. Baik bulan tua, bulan muda, tetap menyenangkan hati suami tidak boleh lihat. yang kedua, apa? Jika diberi sesuatu, dia menerimanya dengan rezol. Berapa pun menyenangkan hati suami, dia menerima dengan rezol. Banyak atau berstik. Alhamdulillah, terima kasih ya. Terima kasih sayang, terima kasih. Terima kasih. Yang ketika apa? Ketika, apa namanya? Ditindah. Pergi, dia bisa menjaga dirinya, menjaga hati suami. Jadi, Bapak Ibu nama Tuhan, maka sebenarnya, rumah sandak itu adalah merupakan, kata Rasulullah, sujah. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik-baiknya, fungsi-sustik saja. Fungsi yang pertama, jadikan rumah sebagai masjid. Tidak ada kata-kata hinaan, tidak ada kata-kata cacir, makin diaga. Yang ada dalam musik adalah, kata-kata kari masuk keluarga, kata-kata yang lain. Yang kedua, fungsikan rumah tangga sebagai, masjid. Apa masjid? Sekolah. Saling untuk transfer ilmu. Antara suami dengan istri, saling transfer ilmu. Dalam maju-mahaja, sekolah ada guru, ada murid. Ada saatnya, suami jadi guru bagi istri. Ada keadanya, istri jadi guru bagi suami. Siapa itu guru? Guru adalah, jalan, seorang, yang memberikan kebaikan buat kita, yang memberikan informasi kebaikan buat kita, itu guru bagi kita. Siapa kemudian? Bahkan anak istri sekarang itu, anak istri sekarang dulu, ketika memberikan satu informasi yang baik-baik kita, itu saat itu, dia guru bagi kita. Jangan menanggungkan kita, kuahmi, weh, kamu harus bersama aku ya. Jangan. Jangan menanggungkan ya, ketika istri memberikan penasihat kepada kita, ketika dia ke suami menyelewet, maka, saat itu, kita harus menyiarkan apa yang akan kita. Yang ketiga, setelah menyiarkan keluarga rumah sebagai besi, sebagai makrasah, untuk paling transfer ilmu, maka, jadikan rumah tangga sebagai tiga sedih ya, tiga, tiga busi rumah tangga, dan terakhir adalah jadikan rumah tangga sebagai besi pertahanan. Apa maksudnya? Kalau seandainya, nanti Allah, s.a.w. memberikan anak-anak dan lupa anak. Kita didi, kita besarkan, suami kerja, anak pergi ke sekolah, ya, pergi ke dia pulang, itu banyak sekali maksud serangan-serangan yang datang dari luar, informasi-informasi yang datang dari luar. Maka, jadikan rumah tangga sebagai perhatian pertahanan. Ya, supaya apa? Supaya energi-energi negatif pendapatan dari luar, bisa kita kempang, bisa kita hindaksakan rumah tangga. Setelah, kan itulah fungsi rumah tangga yang sedangnya. Nah, jadi, tugas kuat ini adalah menjadi imam dalam rumah tangga, menjadi busi yang baik dalam rumah tangga, menjadi penjaga bentuk yang terbaik dalam rumah tangga. jadi terakhir, 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 menutupkan saya kepada para pemulaan, bahwa, kuil lukum brokir, waktunya lukum maku, menurunkan bagi aku, siap-siap kamu ada pemimpin, dan siap-siap pemimpin akan diserahkan kekongsi rumah tangga. Suami ada pemimpin dalam rumah tangga, dia akan disayang dikotong masyarakat, bagaimana kau memikir istrimu. Maka Jadi kak istri kita Berikan kepadanya Ajaran-ajarannya baik Dan kesan saya kepada Apa namanya Dengan dari perempuan Saat di suami Selama perintah suami Suatu yang terbaik Nah, kalau ada Lima pulisi, lima Tidak ada ketaatan kepada makhluk Ketika bermaksud Selama perintah suami Selama perintah suami Tapi selama perintah suami Maka tidak ada wasis Pada siapapun Tapi kita selalu Kalau suami bilang Selama perintah suami Jangan selalu Ya Tidak ada rumah baik-baik Kenapa? Karena itu Menurutkan jihad Suara kisri adalah Di rumah tangan Jihad suara kisri adalah Di rumah tangannya Bagaimana dia Membunuhkan rumah tangan yang baik Dan Jihad suami Pergi Bekerja Maka bapak dia Dengan senyuman Setelah pulang dari Keput kerja Maka satunya Dia juga Kenapa? Karena yakinlah Di luar rumah Banyak sekali Banyak sekali Sainan kita Makanya Itu saya katakan tadi Jadikan rumah tangan Sebagai Dengan Dan itu Anak akan kuat Jadi kita balik rumah Maka kita Bagi Atau Aula Aula Degat Degat Do you Hear me Talking to you Across the water Across the deep Blue Ocean Under the open sky Oh my Baby I'm trying Boy I hear you In my dreams Terima kasih telah menonton! 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 Saya Hashim Abdullah Wijaya, kakak ipar dari adik Barka Satya. Abdullah merasa berbahagia sekali mewakili keluarga, mengutapkan selamat dan berharap Barka dan adik kita menjadi keluarga yang sukses dunia akhirat. Jadi keluarga berjuang, keluarga yang memikirkan kepentingan umat, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Dan bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya, bagi ponakan-ponakannya, dan bagi masyarakat luas. Insya Allah begitu. Terima kasih, selamat, mudah-mudahan sukses selalu. Terima kasih, Ebo, Diti, Dina, mengucapkan selamat menumpuh hidup baru. Semoga dapat ngomongan yang banyak sebelas anak bisa membuat sepak bola. Merdeka-merdeka, selamat belah durek. Selamat menumpuh hidup baru untuk kita. Kami ucapkan, dan Bang Barka, kami ucapkan selamat menumpuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga. Selamat menumpuh hidup baru untuk Kak Bebi, Mas Barka, mudah-mudahan langgang sampai anak cucu. Cepat dapat dedek, biar ada kawan Abang Amar. Semoga berkah keluarganya ya. Amin. Amin. Ini karena rezeki kami nyusul ke Jogja, Ma'in. Jogja, Ma'in. Amin. Kekos ayahnya Amar. Ya, 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 ya. Amin. Ya, Pak Dei Bude selamat ya, bilang. Selamat ya, Pak Dei Bude. Selamat Pak Dei Bude. Selamat Pak Dei Bude. Selamat buat kak Gita dan Mas Barka ya. Semoga langgang selamanya. Amin. Amin. Selamat buat kak Gita dan Mas Barka ya. Semoga menjadi keluarga Masak Gina, Marwala, dan Makbola. Dadah. Hidup baru buat baby Gita. Semoga langgang sampai kakek nenek hampir di hari tua. Segera menjapat ngomongan. Sampai jumpa. Jangan lupa kalau udah di Jogja, ingat kita yang di Medan ya. Oke, terima kasih. Buat kita, mudah-mudahan jadi istri Solehah. Sama-sama suami, nanti kita sama-sama berjuang menjadi keluarga Sakinah, Mawadawarohma. Dan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ya, terima kasih. Kata-kata ini saya sampein buat suami saya, Mas Tia. Perkenalan ini sungguh singkat, tapi sangat bermakna. Insya Allah, saya berharap Mbak Mas dan Gini Imam untuk keluarga saya. Kedurunan kita kelak. Semoga hubungan ini sampai akhir hayat. Dan Mas Tia bisa membimbing saya ke jalan Allah. Dan sama-sama berdoa untuk ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.